Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini edisi akhir pekan. Dan saudara dan juga Meta, kalau tadi kita sudah wisata untuk pemandangan, kemudian wisata untuk bermain anak-anak, kita akan ajak pemirsa di rumah untuk wisata kuliner. Karena di Jogja, Jakarta tidak hanya wisata-wisata mengenai edukasi, wisata pemandangan, dan sebagainya, Jogja juga terkenal dengan wisata kulinernya. Ada kuliner legendaris di Jogja atau lebih tepatnya di Kautan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan Anda dapat mencoba tongseng legendaris asal Kabupaten Bantul saat ini. Selain cita rasa yang melegenda, aroma khas dari kuah tongseng ini dapat menggugah selera memakan Anda. 20 ribu di Jogja dapat makan apa? Mau kemana kita? Edisi referensi kuliner saat mudik ke Jogja. Kali ini, Mas mau kasih tahu referensi kuliner legendaris di Kabupaten Bantul. Siapa yang gak kenal sama tongseng legendaris satu ini? Ya, ini dia, tongseng ayam sudi moro yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Lokasi warung pertamanya ada di dekat Pasar Bantul. Warung tongseng ini gak pernah sapi pengunjung, apalagi pas jam makan siang. Widih, antrinya bejibun. Gimana gak ngantri coba? Daging ayamnya asli ayam kampung. Selalu fresh dan dimasak dadakan. Nah, lihat tuh. Dimasak perlahan dengan penuh sukacita dan penuh cinta. Kata penjualnya, Mbak Riz nih, masak pakai tunggu arang dan kompor gas bikin beda cita rasanya. Nah, kalau masak pakai arang, aromanya lebih sedap, tingkat kematangan daging pas, bahkan kuah yang bahan dasarnya santan ini tidak cepat basi. Setiap harinya, tongseng sudi moro ini menghabiskan 25 sampai 30 ekor ayam jago jenis kampung. Kalau saat liburan kayak sekarang ini nih, bisa lebih 50 ekor pun dijabanin. Nah, soal isian tongsengnya, ada potongan sayur kol, potongan tomat, potongan cabai, dan tentunya potongan daging ayam. Kalau kurang pedas, langsung aja tuang merica bubuk dan tambah cabai rawit yang ada di meja. Soal rasa, jangan ditanya. Mantap bener, Mak Legender. Soal harga, lagi-lagi jangan ditanya. Ramah di kantong, 20 ribu rupiah, udah dapat nasi, tongseng ayam, dan juga minumnya. Soal jam buka, setiap harinya mulai setengah 7 pagi hingga jam 3. Kalau saat lebaran kayak gini, bukan mulai H plus 4 lebaran. Tipsnya, kalau mau makan di sini harus sabar dengan antriannya. Karena emang serame itu. Apalagi pas jam makan siang. Selebihnya patut dicoba bersama keluarga di hari raya. Husein Coyonegoro, Ucu Antritama, melaporkan.